Intro Intro Oke, Pemirsa kita kembali lagi di UI Corner untuk edisi kali ini Dan pasti juga bersama saya, Arnia Dan juga bersama Ibu Ketua Prodi dari S1 Ilmu Gizi Ibu Asmol Husna, SST, MKS Dan kita juga masih, apa namanya, membahas profil dari S1 Ilmu Gizi Yang ada di Universitas Subudia Indonesia Nah Bu, mungkin untuk laboratorium-laboratoriumnya ya Mungkin buat pemirsa yang juga mungkin belum tahu Wah, kira-kira apa aja sih gitu laboratorium yang ada di jurusan S1 Ilmu Gizi ini Dan pengembangannya itu seperti apa gitu Oke, baik Terima kasih Pak Arnia Jadi di sini, untuk laboratorium, kita di sini mempunyai 4 laboratorium Jadi ya, mungkin berbeda dengan yang lain gitu ya Kita laboratoriumnya lebih banyak gitu, ada 4 Di sini kita mempunyai di Universitas Subudia Indonesia Kita mempunyai 4 laboratorium khusus Gizi ya Di sini ada laboratorium antropometri Nah, antropometri itu menjelaskan di situ bagaimana cara menglihat Ada, apabila kan sekarang lagi musim-musimnya stunting gitu ya Pada bayi, balita, pada anak Nah, itu antropometrinya Nanti dilihat pengukurannya ya Pengukuran tinggi badan, berat badan, semuanya di situ di antropometri Dan kemudian kita di sini punya laboratorium pendidikan Gizi Nah, untuk laboratorium pendidikan Gizi itu lebih ke bagian dietetiknya ya Lebih ke bagian nutrisinya yang harus diberikan ya Tekniknya, gizi kulinernya ya Cara membuat makanan yang bergizi, masaknya matangnya berapa ya kan Oh iya Mungkin kalau kita di rumah matang ya, masa udah matang udah ya pak ya Mungkin kalau di Gizi lebih ke situnya pendidikan Gizi Kemudian ada pengolahan pangan Dan untuk pengolahan pangan di situ juga kita Di labnya itu alhamdulillah sudah sangat lengkap sekali Semua lab kita ini ya Sampai pengolahan pangan kita punya yang namanya Makanan-makanan yang memang itu bentuknya masih ada yang asli, ada yang bukan asli Karena kalau sayur-sayur kita pasti beli gitu ya Pasti ada gitu di kita Cuma ada yang tidak asli nanti kita buat Intinya untuk pengolahan pangan itu Dari pertama beli itu berapa, takarannya berapa Kalau untuk orang diabetes berapa diberikan Nah, sampai segitu Nah, kemudian dietetik dan kuliner Nah, kalau dietetik dan kuliner itu lebih ke masak-masaknya pak Jadi lebih ke masak-masak Kami mainnya itu lebih ke langsung pak Tapi tetap dengan yang memperhatikan nilai gizinya Ya, tetap Jadi kita ada 4 laboratorium Alhamdulillah semuanya sudah sangat lengkap sekali Oke, luar biasa sekali nih Nah, terus juga untuk kepotensi lulusan dari ilmu gizi ini Apa segitu yang diharapkan Yang juga yang menjadi perhatian Atau juga fokus utama di program satu ilmu gizi untuk lulusan? Nah, kalau di ilmu gizi yang kita harapkan ya Mahasiswanya yang pertama itu Nanti apabila dia sudah selesai Itu mungkin poin utama ya pak Kalau dia nanti sudah selesai di program Satu ilmu gizi UI Nah, itu diharapkan dia mampu Mampu bersaing di dunia kerja Di mana pun Karena kalau gizi ini Dia tidak mesti harus di instasi kesehatan Ya, bisa di perhotelan Bisa di bagian tempat-tempat makanan Industri lainnya Nah, bisa juga gitu Itu yang kita harapkan mungkin ya Nah, kemudian yang kita harapkan juga adalah skill Ya, kemampuan mahasiswanya itu Skillnya itu harus benar-benar di kita asah Pada saat dia sedang proses belajar mengajar Dan praktikum juga Ya, dan apa yang mereka dapat di lahan ya Ataupun di pada saat PKL, KP Dan bisa diterapkan nantinya Di lapangan kerja dengan semaksimal mungkin Itu yang kita harapkan pak Nah, itu kompetensi yang sangat bagus sekali gitu ya Pasti juga menjadi tanggung jawab Dan menjadi perhatian khusus gitu Untuk para lulusan ya Kompetensinya Nah, terus kalau kita ketahui Kalau jurusan satu imugasi ini sudah terakreditasi gitu ya Nah, terus juga mungkin dalam menjaga Apa namanya akreditasi ini Indikator apa saja sih Itu yang menjadi fokus Atau juga mungkin menjadi perhatian gitu ya Supaya juga apa namanya Akreditasi itu bahkan bisa lebih meningkat Lebih bagus lagi gitu Untuk ke B atau A gitu Ya, benar sekali Alhamdulillah kita untuk akreditasi sekarang Kita sudah terakreditasi dalam PT Kespa Alhamdulillah sekali Dan ini kita sedang menunggu tim asesor Untuk menilai Dan kita sudah selesai semua Tinggal sekarang kita tunggu Dan mudah-mudahan doanya dari semuanya ya Saya mohon doanya Mudah-mudahan bisa dapat yang terbaik Dan sangat baik gitu nilainya Jadi ini kita sedang proses reakreditasi Dan insya Allah ya Saya minta doanya sama semua ya Mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik Iya, karena kan ini juga salah satu Apa namanya juga Itu bermanfaat buat masyarakat ya Iya Terutama juga buat para lulusan Mungkin mahasiswa yang masih D3, D4 Untuk menyambung ke S1 Nah karena ini juga Alhamdulillah kita masih satu-satunya Itu yang ada jurusan S1 Ilmu Gizi Dan dengan akreditasi mencapai Sangat baik Nah itu juga bisa Memberikan apa namanya Ada wadah, ada tempat gitu Jadi nggak perlu yang kuliah keluar Atau gimana dengan kualitas yang sama pastinya Oke Nah satu lagi nih Mungkin di sesi yang satu ini Kita juga pengen tahu Ibu Program-program Regular Atau juga program-program Yang dilaksanakan dari Prodi Ilmu Gizi ini Begitu mungkin Bulanan Tahunan gitu Jadi mungkin Bahkan mungkin Kalau ini masa pandemi ya Atau mungkin sebelumnya gitu Jadi kita pengen tahu Apa sih Ibu Kegiatan-kegiatannya Oke Nah kalau untuk Apa namanya Kegiatan ya Program dari Prodi Itu sangat banyak sekali ya Pak Mungkin ini salah satu yang unggulnya mungkin ya Nah disini kita pernah Memenangkan hibah PKM ya Dari Ristek Dikti ya Alhamdulillah Dengan judulnya Post Gizi Internasional Oh oke Dan Alhamdulillah kita menang ya Perasaan itu Dengan mahasiswa Gizi ya Nah kemudian Dan kita sudah laksanakan itu Yang kita buat Dan kemudian Sering sekali Tidak hanya hibah Yang saya harapkan dari mereka Sering mereka membuat seminar Seperti seminar perbulannya Itu seminar wajib mereka Dan kemudian Berkoordinasi dengan ahli-ahli Gizi yang ada di luar gitu ya Dan kemudian Kita juga sering membuat Bakti sosial Kemudian dalam memperingati Hari Gizi Nasional Oke Itu memang Itu menjadi tahunan ya Itu memang jadi rutinitas kami Bakti sosial itu Di desa-desa gitu Mau desa Apakah itu pati asuhan Dan segala macam itu Memang sudah menjadi rutinitas kami gitu Iya Apalagi juga itu bagian dari Untuk apa namanya Tetap menjaga Gizi ya Menjaga Gizi Supaya juga Terjaga apa yang juga Gizi buruk ya Menurutnya jangan sampai gitu ya Dan itu juga menjadi peran Peran yang sangat penting sekali dari Para lulusan-lulusan ilmu Gizi Ya Kemudian kami juga Ada melakukan Pak Di sini Seperti perlombaan Ya Tingkat SMA SMP Jadi Biar mereka tahu gitu ya Tahu tentang Gizi Sering kami buat itu Adalah agenda kami Setiap tahunnya itu harus ada Oke Luar biasa sekali Oke Pemirsa kita break sebentar Dan nanti kita juga akan Berada di sesi terakhir Dan Kita juga bakal melihat Bagaimana peran Himpunan dari mahasiswa Gizi Terus juga Pencapaian-pencapaian MOU nya Prestasinya segala macam Tetap di UI Corner Bersama kita berdua di sini Terima kasih Terima kasih